Bagaimana jika kamu terbangun di pagi hari dengan kondisi tangan di borgo bersama seseorang yang telah meninggal? Apa yang bakal kamu lakukan? Ini dialami oleh seorang wanita cantik yang tak pernah menduga akan mengalami hari yang paling mengerikan setelah tangannya terikat dengan seseorang yang telah mati. Halo para pencerita film, selamat datang di konten storyline. Inilah, Till Death. Intro Opening scene memperlihatkan seorang wanita bernama Emma bersama lelaki yang bernama Tom. Posisinya Tom adalah selingkuhannya si Emma, di mana Emma telah menikah bertahun-tahun dengan seorang pengacara. Tom sangat mencintai Emma, begitu pun sebaliknya. Namun di malam itu, Emma terlihat sangat gelisah. Dia terpaksa harus memutuskan hubungan dengan Tom karena Emma sudah mulai berpikir bahwa hubungan mereka gak akan berhasil. Ditambah, hari itu Emma memutuskan untuk tidak bertemu lagi dengan Tom esok harinya. Karena esok harinya merupakan hari anniversary pernikahan Emma. Scene lalu berganti, Emma mengunjungi sebuah kantor, di mana kantor ini adalah kantor suaminya. Di satu ruangan, Emma melihat sebuah berkas rahasia. Berkas tersebut merupakan berkas yang ditangani suaminya. Berkas mengenai penculikan serta penganiayaan yang pernah terjadi kepada Emma. Di dalam berkas itu, menunjukkan tersangka dari penculikan yang bernama Bobby. Suaminya tiba di ruangan itu, dia bernama Mark. Mark merupakan seorang pengacara yang menangani kasusnya Emma. Saat Emma bertanya mengenai berkas itu, Mark mengatakan bahwa Bobby telah bebas bersyarat. Ini aneh, gak tahu apa masalah mereka namun Emma terlihat gak bahagia gitu sama Mark. Ini mungkin jadi alasan kenapa Emma selingkuh kepada Tom. Nah, di scene selanjutnya, memperlihatkan Tom yang bertemu bersama Emma dan Mark. Di mana Tom ini merupakan bawahannya Mark. Singkat cerita, Emma dan Mark lanjut makan malam. Ya, karena mungkin anniversary mereka yang ke-11. Mark menghadiahi Emma sebuah kalung berlian. Namun tetap nih, Emma kayak gak ada ekspresi apa-apa sama hadiahnya. Kayak udah mati rasa gitu. Kejutan gak berakhir sampai situ, setelah makan malam, Mark membawa Emma ke suatu tempat yang jauh dari kediaman mereka. Mereka menuju ke rumah danau yang katanya sempat membuat mereka bahagia di sana. Ya, mungkin si Mark pengen nostalgia kali ya. Setibanya di sana, kondisi rumah itu dibuat sesweet mungkin sama si Mark. Lalu Emma menuju ke satu ruangan tempat cuci foto. Dia melihat foto-foto bersama Mark semasa ia menikah sampai sekarang. Nah, ini sempat membuat Emma senyum. Karena mungkin mengingat lagi kenangan-kenangan yang pernah dialami sama Mark. Emma lalu menuju sebuah kamar di mana Mark di sana menunggunya. Ya, karena ini adalah hari anniversary-nya, Mark memuji-muji Emma merayu-rayunya sampai mereka nge-*****. Udah lah. Lanjut, keesokan harinya, mereka terbangun di cuaca yang cerah, namun sangat dingin karena musim salju. Emma keheran ketika tangannya di Borgol terikat bersama Mark. Mark lalu menoleh dan tiba-tiba menembak kepalanya sendiri sampai mati. Ada apa sebenarnya? Akan ada banyak fakta yang terungkap. Lanjut, setelah sekian lama berpikir apa yang harus dilakukan Emma, Emma mencoba melakukan berbagai cara. Pertama, ia mencoba memutuskan Borgol itu, menggunakan pistol yang dipakai oleh Mark. Namun sayang ternyata peluru pistol itu habis, dan sepertinya ini telah direncanakan oleh Mark. Ia lalu mencoba menuju lemari karena merasa kedinginan, namun hanya ada satu gaun pengantin wanita dan satu berangkas di baliknya. Apa maksud dari Mark? Alih-alih dia memakai gaun itu, akhirnya gaun tersebut dia pakai untuk menyeret mayat Mark agar gak terlalu berat. Kemana-mana si Emma ini harus menyeret mayatnya Mark. Emma lalu melihat keluar rumah dengan kondisi rumah sekitar yang jauh dari mana-mana, disertai salju yang masih melanda. Mama cantik gak mau nyerah. Ia berusaha selamat dari kondisi itu. Ia mencoba mencari handphone miliknya. Namun ini juga sama, kayaknya telah direncanakan oleh Mark. Hape milik Emma ini dimasukin ke dalam air, jadi ga bisa berfungsi. Terus lanjut, ia nyari kunci mobil, dan setelah ketemu, dia merasa ada harapan nih. Lalu ia berusahalah menuju garasi mobil yang berada di luar rumah. Dengan sekarang, dia menggunakan celana Mark dan plastik untuk menutup kakinya, agar ga kedinginan. Ia pun tiba di garasi, namun ya ini juga sama. Si mobil udah direncanain sama Mark. Cuma nyala sebentar dan mati lagi, karena bensinya telah dikuras habis oleh Mark. Emma pun menyeret kembali mayat Mark ke dalam. Emma menuju basement. Apa yang biasanya ada di basement? Gegaji, palu, pisau, dan lain-lain. Namun lagi-lagi ini telah dikosongkan oleh Mark. Udah susah payah turun tangga basement? Sekarang dia harus naik tangga lagi dengan menyeret mayat suaminya. Udah kesel banget sih, Emma. Fakta pertama yang terungkap, ternyata di tempat cuci foto di salah satu ruangan di sana, ada beberapa foto antara Tom dengan Emma. Nah, ini mungkin menjadi salah satu alasan kenapa Mark melakuin ini semua. Tapi apa hanya itu? Lanjut, Emma memutar alat rekam di ruangan itu, yang berisi rekaman saat-saat Mark menangani kasus Emma. Ini membuat Emma trauma gitu ya, jadi kayak lebih takut lagi. Karena waktu itu, Emma sampai ditusuk punggungnya sama si Bobby, penjahat yang mencoba merampuk Emma. Tiba-tiba Emma mendengar ada yang datang. Ternyata si Tom yang datang. Tom katanya menerima pesan dari Emma, padahal Emma nggak ngerasa ngirim pesan sama dia. Nah, ini udah pasti juga si Mark yang ngelakuin. Namun apa maksudnya? Tom pun melihat kondisi yang dialami Emma, dan Emma menjelaskan apa yang terjadi kepadanya. Nah, di sini, fakta berikutnya, Tom mengatakan bahwa ada polisi yang memeriksa kantor Mark, karena Mark terlibat kasus. Nah, ini mungkin jadi alasan juga untuk Mark bunuh diri, karena karirnya akan hancur. Saat hendak menghubungi polisi, mereka teralihkan ketika ada sebuah mobil menuju ke arah mereka. Tom menangani ini sendirian di luar, sedangkan Emma bersembunyi di dalam. Keluar seorang lelaki bernama Jimmy. Dia mengatakan bahwa Mr. Mark Webster meminta dia untuk datang dan memperbaiki pipa di rumah itu. Namun Tom mencoba menghalanginya, dan memberikan dia uang sebagai ganti untuk Jimmy agar ia lebih baik pergi dari rumah tersebut. Sempat beradu argumen, namun Jimmy akhirnya memutuskan untuk pergi. Sayangnya, satu orang lagi datang dan menghampiri mereka. Lalu begitu saja menusuk Tom sampai mati. Ternyata lelaki yang menusuk Tom ini adalah Bobby. Tersangka yang telah keluar penjara yang pernah ditusuk matanya oleh Emma saat mencoba merampok Emma. Dan Jimmy adalah adiknya Bobby. Bobby dan Jimmy ini karakernya berbeda. Bobby dikenal dengan seorang penjahat yang sadis, sedangkan adiknya kayak lebih penakut gitu, lebih manusiawi lah. Namun bagaimana mereka bisa sampai di rumah itu? Lanjut dulu, mereka mencari-cari Emma, sementara Emma mencoba sembunyi. Jimmy melihat ke jejak darah dan mengikutinya. Hingga Jimmy tiba di sebuah tempat di luar rumah itu. Di tempat itu, Emma mencoba melepaskan borgolnya dengan menggunakan jangkar yang ada di sana. Emma sempat hampir ketahuan, begitu Jimmy masuk ke bangunan itu, karena ia yang penakut, dia lari ketakutan ketika dia melihat mayat Mark. Ia pun lari keluar dan mengabarkan Bobby. Dan saat itu, Emma berhasil lepas dari ikatannya, dan ia bersembunyi di sana. Lalu Jimmy kembali lagi bersama Bobby. Fakta selanjutnya, ternyata Mark adalah orang yang menyewa Bobby dan Jimmy. Mungkin karena frustasi akan kasus yang dialami Mark, ia memberitahu Bobby dan Jimmy mengenai berangkas di rumah tersebut. Dan di sini, Bobby mengatakan bahwa Bobby dan Mark mempunyai kesamaan. Dimana maksudnya, mungkin, kenapa dia berani menyewa Bobby dan Jimmy untuk menyiksa Emma? Karena ya, Mark ini sama jahatnya kayak Bobby. Lalu Bobby dan Jimmy meriksa berangkas di atas, karena incaran mereka ya, si berangkasnya. Sementara itu, Emma menemukan bensin di ruangan tadi, dan membawa bensin itu untuk diisikan ke mobil yang berada di garasi. Kembali pada Bobby dan Jimmy. Jimmy sebagai orang yang lebih paham teknologi, ia mengatakan bahwa berangkas di sana tidak bisa dihancurkan gitu aja. Dan ya, jalan satu-satunya harus dibuka dengan pin serta sidik jari antara Mark atau Emma. Sementara itu, Emma berhasil mengisikan bensin ke mobil, namun Bobby tiba-tiba ada di sana mengecek ke garasi. Sempat bermain petak umpet, namun Emma berhasil lolos dan nggak ketahuan. Ia menuju basement lewat pintu luar. Nah di sini, Emma kayak terjebak gitu ya. Kalau ia mau masuk ke dalam rumah lewat pintu di sana, ada Jimmy yang sedang menyeret mayat Mark, yang pasti bakal ketahuan dong. Dan kalau ia kembali ke pintu semula, si Bobby udah standby di sana. Untungnya, Emma mempunyai kunci mobil dan menyalakan alarmnya, mengalihkan perhatian mereka. Fakta selanjutnya adalah, ternyata ini adalah rumah milik Bobby dan Jimmy, yang disita oleh Mark. Di sisi lain, Emma di dalam rumah menemui jasad Tom. Dengan sedih, merasa kehilangan, ia pun harus merelakannya. Dan ia mengambil kunci mobil Tom, dan memakai sepatunya biar nggak kedinginan. Bobby dan Jimmy lalu mencari Emma ke dalam rumah. Bobby mengecek ke atap, sementara Jimmy mencari keruangan cuci foto. Emma yang berada di atap berhasil melukai Bobby, hingga terjatuh ke bawah tak sadarkan diri. Dan saat Jimmy mengecek, Emma berhasil lagi melukai dan mengurung Jimmy di salah satu ruangan. Emma pun berlari menuju ke mobil milik Tom. Namun tiba-tiba, Bobby yang telah sadarkan diri berada di sana, memukul kaca dan menghentikan Emma. Emma di sini sempat menggunakan ponsel milik Tom yang dicas di dalam mobil. Sempat terhubung ke panggilan darurat 911, namun Bobby berhasil merebut dan menghancurkan ponsel itu. Emma pun dibuat tak sadarkan diri oleh Bobby. Singkat cerita, Emma tersadar dengan diikat lagi bersama jasad Mark. Dengan Bobby dan Jimmy membawa berangkas ke arah Emma. Bobby yang punya dendam kepada Emma, karena dulu pernah dibuat matanya buta sebelah akibat perampokannya. Bobby hendak melukai Emma lagi, mengetahui Emma yang nggak mau ngasih nomor kombinasi untuk ngebuka berangkas miliknya. Si Jimmy yang mulai muak dengan apa yang terjadi dan apa yang dilakukan oleh Bobby, ia menemukan pisau di bawah ranjang dan menodongkannya kepada Bobby agar ia nggak ngelukain Emma. Akhirnya, Jimmy pun mempunyai kontrol di sini. Kesepakatan pun dilakukan. Emma meminta untuk dilepaskan bergonya, baru ia akan memberikan nomor kombinasinya. Akhirnya, mereka pun setuju dan setelah Emma terlepas, Bobby mendapatkan nomor itu yang ternyata tanggal pernikahan mereka. Bobby menemukan sebuah benda di dalam berangkas itu yang berbentuk gergaji dengan tulisan berlian yang mereka cari berada di dekat Emma. Dan berlian yang dimaksud adalah berlian yang dihadiahkan oleh Mark kepada Emma, yaitu sebuah kalung yang diberikan Mark kepada Emma saat mereka makan malam. Jimmy mencoba membantu Emma untuk membuka kalung tersebut, namun ternyata sangat kuat dan nggak bisa dipotong gitu aja. Dan sepertinya, isi berangkas yang berbentuk gergaji itu adalah alat pemotongnya, yang mana si Bobby yakin dia harus memotong kepala Emma agar bisa mendapatkan berliannya. Namun Bobby yang sudah muak karena Jimmy terus mencoba menyelamatkan Emma, Bobby mencoba menghajar Emma, dan Jimmy berusaha untuk menghentikannya. Hingga ia harus tewas karena didorong oleh Bobby sampai kepalanya tertusuk oleh gantungan di ruangan itu. Bobby pun geram karena dia harus kehilangan adiknya yang berusaha nolongin si Emma. Dia pun mencoba menghajar Emma, namun Emma berhasil melakukan perlawanan, hingga berhasil memborgol Bobby mengikatnya dengan Mark. Emma pun pergi menuju garasi, mencoba kabur menggunakan mobil yang telah diisi bensinnya. Namun Bobby ternyata masih bisa terus mengejar dengan harus terikat ke mayatnya Mark. Sayang banget, karena situasi di sana sangat licin oleh salju, saat Emma berhasil menghidupkan mobil dan pergi dari sana, Emma terhenti ketika mobilnya tergelincir dan terpelosok. Sekarang tanpa penutup kaki dan tangan, Emma mencoba melarikan diri di atas salju dari Bobby dengan cara merangkak dan Bobby terus mengejarnya. Emma berhasil dihentikan oleh Bobby, namun Emma berhasil melawannya, sampai membuat salju di sana retak, menenggelamkan jasad Mark. Dan karena Bobby terikat, ia pun ikut tenggelam. Namun dia meraih tangan Emma sehingga ketiganya tenggelam. Terjadi pertarungan di bawah air. Ini jadi udah kayak dua-duanya ya. Kalau dulu kan, yang saat Emma dirambok tuh mata kirinya yang ditusuk. Sekarang, mata kanannya Bobby ditusuk oleh Emma. Emma pun pergi ke atas berhasil selamat dengan diiringi suara sirine polisi menuju ke arah Emma. Dimana para polisi ini datang karena Emma sempat melakukan panggilan darurat 911 saat dia menggunakan ponsel menitom. Film pun berakhir. Itulah alur cerita film Till Death. Jangan lupa hit like dan share kalau kalian suka sama videonya. Subscribe juga channel ini sebagai bentuk support kalian dan biar gak ketinggalan konten storyline yang akan datang. Thanks for watching. Sampai jumpa di storyline berikutnya. sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax